Berita Persija Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mengungkapkan masalah besar timnya setelah dikalahkan Persis Solo. Persija Jakarta kalah dari Persis Solo dengan skor 1-0 pada pekan ke-19 Liga 1 2023 di Stadion Maguho Harjo, Sleman. Gol kemenangan Persis Solo dicetak oleh Samsul Arief pada menit ke-39. Sejatinya, Persija Jakarta cukup banyak mendapatkan peluang untuk menjadi gol. Striker mereka, Michael Kermencik tercatat mendapatkan peluang. Setelah pertandingan pada konferensi Pers, Thomas Doll memberikan selamat kepada Persis Solo yang mendapat kemenangan. Pelatih asal Jerman itu juga membeberkan masalah besar Persija sehingga kalah dari Persis Solo. Selamat Persis untuk 3 poin dan saya tidak ingin berbicara tentang permainan. Saya ingin berbicara tentang ketika Anda ingin memenangkan pertandingan, Anda harus mencetak gol, ujar Thomas Doll. Dan ini masalah besar di sini, jadi ketika Anda memiliki begitu banyak peluang dan Anda tidak dapat mencetak satu gol pun, Anda tidak pantas mengambil poin. Maksud saya, kami bisa menjadi yang pertama di klasemen, dan kami tidak bermain seperti tim yang ingin menjadi juara, ujarnya. Lebih lanjut, Thomas Doll menyoroti Persija Jakarta yang baru mencetak 23 gol sejauh ini. Bahkan ia membandingkan dengan tim lain yang lebih banyak mencetak gol. Ini seperti ini, ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, saya tidak tahu masalah kualitas adalah masalah konsentrasi saya tidak tahu, karena ini bukan yang pertama kali, kata Thomas Doll. Itu sebabnya, kami hanya mencetak 23 gol sampai sekarang, dan banyak tim lain, mereka mencetak lebih banyak gol, ujarnya. Total ada 24 tendangan yang sudah dilepaskan pemain Persija Jakarta ke gawang Persis Solo. Sedangkan Persis Solo hanya 11 kali melakukan tendangan ke arah gawang Persija Jakarta. Malah Persis Solo yang bisa memanfaatkan peluang menjadi gol di gawang Persija Jakarta. Persija Jakarta sulit menang selama tidak diperkuat tiga pemain asingnya. Contohnya saja selama penyerang asal Bahrain, Abdullah Yusuf Helal Absen membela Persija Jakarta. Seolah-olah lini serang Persija Jakarta malah tumpul tanpa Abdullah Yusuf. Dengan hasil itu, sementara ini, Persija di posisi ketiga klasemen dengan 35 poin. Persis selisih 1 poin dari Madura United di posisi kedua dan 2 poin dari PSM di puncak klasemen. Terima kasih telah menonton!